Shalom Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 4 tokoh akhir jaman. Bapak Ibu sekalian di akhir jaman akan tampil 4 tokoh, yaitu Iblis, 10 Raja, Antikris, dan Nabi Pahalsu. Dimana keempat tokoh ini dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci di kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu sekalian, saya sengaja memberi warna kepada keempat tokoh tersebut. Iblis diberi warna merah, 10 Raja diberi warna coklat, Antikris diberi warna hijau, Nabi Pahalsu diberi warna biru. Agar kita bisa dengan lebih mudah untuk melihat dan mempelajarinya. Bapak Ibu sekalian mari kita baca dari ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutu dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi ini adalah 10 Raja. Dan naga itu memberikan kepadanya, kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Yang merah ini adalah Iblis. Ayat ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Yang hijau ini adalah Antikris. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Yang biru ini adalah nabi palsu. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk merhormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyebab patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa lebih jelas mendapatkan gambaran mengenai keempat tokoh tersebut. Kita akan baca lagi namun kita akan langsung mengganti bagian dari ayat tersebut dengan keempat tokoh tersebut. Lalu aku melihat sepuluh raja keluar dari dalam laut. Bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh. Di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Sepuluh raja yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepuluh raja ini mempunyai ciri. Pertama adalah bertanduk sepuluh, kemudian berkepala tujuh. Dan ditegaskan di sini bahwa ke sepuluh dari tanduk-tanduk ini memiliki mahkota di kepalanya. Artinya ini adalah sepuluh raja. Selanjutnya, dan iblis memberikan kepada sepuluh raja kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampak kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti antikris. Jadi antikris adalah satu dari tujuh kepala ini atau satu dari sepuluh raja. Artinya Bapak Ibu sekalian, antikris itu bukan orang sembarangan. Bukan orang biasa-biasa saja. Dia adalah salah satu raja dari sepuluh raja di akhir jaman. Selanjutnya, mereka menyembah iblis karena iblis memberikan kekuasaan kepada antikris. Dan mereka menyembah antikris sambil berkata, Siapakah yang sama seperti antikris? Dan siapakah yang dapat berperang melawan antikris? Dan kepada antikris diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepada antikris diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu antikris membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di sorga. Dan antikris diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepada antikris diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Artinya Bapak Ibu sekalian, antikris ini akan melawan orang-orang kudus dan orang-orang kudus akan kalah. Selain itu, antikris juga akan jadi penguasa dunia. Karena dikatakan bahwa antikris ini akan berkuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah antikris. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ayat 11 Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi palsu ini seperti anak domba yang kelihatannya baik, saleh. Namun yang dikatakan seperti iblis, artinya yang disampaikan adalah kebohongan. Dan seluruh kuasa antikris dijalankan di depan mata Nabi palsu. Nabi palsu menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah antikris yang luka parahnya telah sembuh. Ayat ini menjelaskan bahwa segala kekuasaan yang dimiliki oleh antikris itu diketahui oleh Nabi palsu. Ayat 13 Dan Nabi palsu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan Nabi palsu menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Menurunkan api dari langit itu seperti menurunkan kilat. Ayat 14 Nabi palsu menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepada Nabi palsu untuk dilakukannya di depan mata antikris itu. Dan Nabi palsu menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati antikris yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Jadi di akhir jaman nanti Nabi palsu akan menyuruh manusia untuk membuat patung antikris. Ayat 15 Dan kepada Nabi palsu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung antikris sehingga patung antikris itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung antikris itu dibunuh. Dan Nabi palsu menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama antikris itu atau bilangan nama antikris. Yang penting disini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan antikris itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi bapak ibu sekalian di akhir jaman nanti yang akan membuat seluruh manusia akhirnya bersedia untuk menerima tanda antikris itu adalah sang Nabi palsu. Jadi bapak ibu sekalian di kitab wahyu iblis digambarkan sebagai naga yang memiliki kekuasaan maupun kekuatan yang besar. Di pasal-pasal lain iblis itu digambarkan sebagai naga si ular tua atau satan ya demikian juga di wahyu 20. Kesepuluh raja digambarkan sebagai binatang yang keluar dari laut bertanduk 10 berkepala 7 dimana di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Di wahyu 17 ayat 12 dikatakan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja dan mereka akan memerintah satu jam lamanya dan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Antikris digambarkan sebagai satu dari kepala-kepalanya atau satu dari 10 raja yang kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Kemudian juga digambarkan sebagai binatang. Dan binatangnya ini luka oleh pedang. Artinya antikris itu akan luka bukan oleh pistol, oleh misalnya granat, oleh bencana namun akan luka karena pedang atau oleh pedang. Dikatakan juga bahwa antikris ini berkaitan dengan tanda yang akan diberikan kepada semua orang. Di mana mereka yang tidak mau menerima tanda tersebut tidak dapat membeli atau juga menjual. Selain mereka yang menerima tanda itu. Dan tanda itu berkaitan dengan nama antikris atau bilangan namanya dan bilangan tersebut adalah 666. Kemudian Nabi Palsu digambarkan sebagai binatang yang seperti anak domba. Artinya dia terlihat begitu baik, begitu saleh, begitu lemah lembut. Namun ia berbicara seperti seekor naga atau seperti iblis. Artinya apa yang dikatakan adalah kebohongan. Dan Nabi Palsu lah nanti yang menyebabkan sehingga semua orang akhirnya diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Bapak ibu sekalian jika kita benar-benar telah berada di akhir jaman. Tentu tokoh-tokoh tersebut telah muncul. Siapa tokoh-tokoh tersebut? Siapakah sepuluh raja tersebut? Siapakah antikris? Siapakah Nabi Palsu? Bapak ibu sekalian pada video-video selanjutnya kita akan bahas pribadi-pribadi tersebut. Atau orang-orang tersebut. Demikian bapak ibu sekalian. Kiranya penjelasan yang diberikan dapat kita mengerti. Dan sekali lagi hal ini dapat memacu bapak ibu sekalian untuk lebih mendalami atau mempelajari mengenai akhir jaman. Amin.